Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita bahas yang simpel-simpel aja ya kita bahas tentang tumbuhan yang ada di atas aquarium saya ini ini namanya sirih gading saya yakin teman-teman juga tau apalagi sirih gading ini udah lumayan lama ya saya taruh di aquarium ini jadi dulu ketika pas baru pindah kesini aquarium saya taruh depan kemudian saya nyari tanaman yang pas buat taruh disitu dan ya akhirnya nyari-nyari di internet ketemulah dengan tanaman sirih gading ini soalnya lah apa tuh nah kalau teman-teman tanya apa sih fungsi sirih gading ini jadi gini dulu pertamanya ini kenapa saya taruh disini saya kan bikinnya gini saya kan di outdoor kalau di outdoor kalau misalnya terlalu sering kena panas sering kena cahaya matahari otomatis kan mudah sekali tumbuh algai gitu ya kalau gak salah ya mohon dikoreksi kalau saya salah intinya gampang banget berlumut makanya gimana caranya saya bisa nutupin biar gak langsung terkoneksi dalam matahari apalagi sebelah sini kan langsung ya tuh sampai ada laba-labanya tuh beneran gak nah dulu cuma dikit ini saya putus-putusin dikit ini juga dikit sekarang udah jadi gembel banyak ini karena sirih gading juga lumayan mudah sekali ya pertumbuhannya ya oke jadi tujuan utamanya dulu itu bukan cuma untuk hiasan tujuan utamanya saya naruh sirih gading di atas sini itu untuk melindungi dari paparan langsung sinar matahari khususnya kan gak bisa nutup semuanya makanya pas tengah-tengahnya ini dikasih apa gak gak saya kasih soalnya kan gimana kasihnya kalau disini kan ada mushroomnya makanya saya kasih disininya apa dibikin-bikin aja saya beli panjir kayak gini saya polong-polongin ya kayak gini nih ini bekasnya dulu saya polong-polongin kayak gini ya wesh jadilah kayak gini jadi ribun di dalamnya saya kasih apa saya kasih kapas kapas putih biasa terus airnya saya alirkan dari sini ini ini kan ada filter nih nah ini kelihatan gak nah ini filter ini khusus masuk ke ini kesini sama kesana kesini sama kesana tuh airnya jadi kayak hutan ya jadi ada kapas nah airnya pun ngadirnya itu sesuai gitu jadi insya Allah airnya pun merata gitu gitu guys nah ternyata setelah saya selidiki ternyata setelah saya selidiki ternyata kalau untuk tanaman ikan maskoki apa untuk aquarium ikan maskoki ada banyak juga emang dikasih sirikading ya karena selain bagus untuk hiasan saya nyontek guys selain untuk hiasan ternyata bisa mengurai amonia sirikading ini sangat bagus sekali untuk aquarium khususnya yang merawat ikan maskoki ya karena amonia ikan maskoki yang kotorannya kan banyak banget tuh temen-temen kalau yang merawat ikan maskoki pasti tahu kotorannya banyak bener apalagi kalau dikasih makannya full kayak punya saya ini bisa 9 kali 10 kali makan itu kotorannya tuh waduh ini aja pas lagi bersih ya kebetulan pas lagi bersih ya temen-temen tahu lah kotorannya ikan maskoki gimana itu lumayan banget cuy makanya buat kalau pengurainya selain ada filtrasi juga ini juga pakai apa pakai sirik sirikading ini karena secara alamiah dia mengurai amonia amonia tersebut gitu cuy selanjutnya penstabil oksigen jadi gini sirikading kan melakukan asimilasi ya asimilasi itu semacam proses kimiawi atau biologis atau apalah mohon dicek kalau saya salah mampu menyerap karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen secara merata dalam aquascape selain itu sirikading dapat mengeluarkan zat antibiotik alami yang sempurna tuh berarti ini kan turun nih enggak kelihatan kan ya jadi sirikading saya dari atas ini turun ke bawah atas ke bawah gitu kan secara enggak langsung itu juga menyerap menyerap selain menyerap kotoran zat-zatnya juga akan mengeluarkan oksigen secara merata kalau dalam aquascape ini kan dalam apa dalam aquarium ya jadi dia bakal nambah-nambah kadar oksigen bahkan sirikading ini juga sangat penting sungai sangat berfungsi kalau kita tanam di rumah itu bisa menambah kadar oksigen yang ada di dalam rumah kita makanya kalau misalnya temen rumahnya agak pengapa coba deh dikasih sirikading mungkin bisa menambah kadar oksigen yang ada di dalam rumah itu juga yang selanjutnya sebagai penyerap kotoran saya nyontek saya nyontek dapat sirikading dapat menyerap kotoran ikan sehingga air dalam aquascape akan menjadi lebih jernih dan bersih sangat cocok bagi kalian yang menginginkan tampilan aquascape menarik dan bebas dari kotoran ikan gitu nah menyerapnya ini maksudnya itu gini bukan secara langsung makin enggak jadi secara alami sirikading ini mampu menyerap ya tadi kadar amonia kotoran dan lain sehingga tanamannya apa sehingga aquariumnya itu jadi lebih jernih karena kan enggak ada kotoran dan lain dan mampu menstabilkan itu kan yang paling penting kan dan selanjutnya ini selanjutnya aja sebagai tempat persembunyian ikan nah kalau misalnya tempat persembunyian ini kan kalau misalnya itu langsung dicemplungin nah kalau saya kan enggak langsung dicemplungin jadi ini juga bagus untuk ikan-ikan sembunyi kalau ada ikan-ikan kecil kan ada beberapa ikan yang butuh privasi jadi dia sembunyi dibalik-balik kedaulannya kebetulan kalau punya saya kan mereka bersembunyian bersembunyinya dari sinar martahari masa sinar graviolet ya ya itunya gitulah jadi teman-teman yang punya siri gading atau yang punya akuarium di outdoor ada baiknya entah difiltrasinya atau di bagian atasnya dikasih aja siri gading karena selain mampu mengurai kotoran-kotorannya juga bisa mampu menambah kadar oksigen yang ada di dalam air tersebut jadi selain air menjadi bersih otomatis air juga menjadi lebih apa otomatis kadar oksigen yang ada di dalam akuarium tersebut menjadi lebih banyak hingga ikan-ikan kita menjadi lebih sehat orang kalau banyakkan oksigen kan enak apalagi penghuninya kalau pasti kan sempit-sempit yang enak makanya kalau bisa dikasih kadar oksigen kalau bisa yang tinggi terima kasih itu saja vlog untuk kali ini terima kasih teman-teman yang sudah menonton silahkan di share kalau bermanfaat kalau tidak bermanfaat ya tentu saja di share aja terima kasih assalamualaikum walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati